Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menampilkan video bagaimana cara pembuatan pupuk kompos atau proses fermentasi pupuk kandang atau kohe yang dicampur dengan sekampan pertama kita siapkan dulu em4 nya saya disini membeli kemasan yang baru nah ini em4 untuk tanaman ya karena ada juga untuk peternakan atau ikan nah disini takarannya bagi yang belum tahu saya menggunakan satu liter per 10 cc barang-barang yang perlu kita siapkan yaitu pertama ini 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 adalah untuk takaran em4 kemudian kita siapkan em4 seperti ini ini adalah teri mikroba untuk proses fermentasi daripada pembuatan pupuk kompos berikutnya yaitu ada gula gula pasir yang berfungsi untuk makanan daripada mikroba atau em4 ini bakteri yang akan menjadi pengurai nanti kemudian kita siapkan juga semprotan seperti ini nanti untuk proses penyemprotan supaya merata em4 ini ini nanti dicampur menggunakan air setiap per liternya itu menggunakan 10 cc setiap liter menggunakan 10 cc dan proses fermentasinya kurang lebih sekitar satu atau dua minggu baik bahan-bahannya yaitu pertama ada sekam ini sekam padi kemudian ada kohe kotoran hewan disini adalah kotoran sapi yang akan saya ada proses untuk fermentasi ini kurang lebih setengah pickup atau sebanyak 20 karung jadi kita proses bagaimana langkah-langkahnya sepintas mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kenapa kohe ini harus di fermentasi terlebih dahulu pertama kohe ini mengandung jamur atau bakteri patogen yang dapat berusak tanaman biasanya tanaman kalau langsung diberi pupuk kandang biasanya ada yang tidak cocok atau mati tujuan dari fermentasi ini yaitu pertama untuk membunuh bakteri patogen tadi yang sifatnya jamur dan yang kedua meningkatkan kualitas pupuknya atau nutrisinya jadi akan lebih baik dan naik kemudian membunuh bibit-bibit bulma atau rumput nah kenapa disini saya menggunakan sekam karena fungsinya itu boleh dikatakan untuk tempat dimana mikroba-mikroba ini akan mengurai dari pada kohe atau kotoran hewan biasanya ada juga yang menggunakan kokopit namun disini saya menggunakan sekam sekam yang sudah dibakar nah ini prosesnya kita lihat sama-sama ya pertama kita capurkan dulu atau kita ratakan kohe nya ini supaya tidak bertumpuk kita buat eh di dihancurkan kemudian kita buat setipis mungkin supaya nanti ketika memberi em4 nya merata dan terkena ke semua kohe kemudian kita masukkan sekam sekam yang sudah dibakar disini saya memasukkan sebanyak 7 karung ukuran besar nah kemudian kita aduk lagi nah setelah ini kita aduk kita satukan kita ratakan dengan kohe nya tadi tujuannya supaya bercampur antara sekam dengan kohe kalau ada kokopit bisa menggunakan kokopit karena di sini agak susah karena harganya terlalu tinggi jadi saya menggunakan sekam selamat menikmati 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 selamat menikmati